Scroll aja terus kalau kalian gak pengen tau caranya bagaimana mewarnai rambut hitam yang awalnya refnya seperti ini menjadi begini biar apa? biar dipanggil sesuatu ya guys ya oke peralatannya disini sederhana saja ada pulpen berwarna hitam pulpen apapun itu kemudian ada pensil 165, 169, kemudian 166, 170 dan tentu saja pensil warna putih ya guys ya langkah pertama disini kalian pakai dulu pulpen warna hitam yang fungsinya untuk memblokade area gelap yang benar-benar gelap setelah waset-set beginilah hasilnya kemudian kalian gunakan pensil warna hitam untuk membuat bayangan tipis di tiap ujung halai rambutnya kalian juga bisa menggunakan alternatif pensil biasa sekiranya kalian tidak mau pensil warna hitam kalian boros habis terpakai ya teman-teman dan beginilah hasil sementaranya ya teman-teman kemudian kalian gunakan pensil warna dengan kode 169 untuk mengarsir atau menimpa pensil warna hitam yang sebelum telah kalian aplikasikan kemudian kalian gunakan pensil warna dengan kode 166 untuk menghaluskan arsiran pensil dan juga pensil warna 169 yang sebelumnya kita gunakan untuk mengarsir ya guys ya kemudian kalian gunakan pensil warna putih untuk mengisi ruang yang kosong sekaligus menjadi efek pencahayaannya dan beginilah hasilnya tapi pesan yang paling penting dari semua itu adalah jangan lupa sholat subrek izo al-qaddaf sub indo by broth3rmax